Halo assalamualaikum selamat sore saudaraku selamat datang di channel dunia ikan sore hari ini kita akan membuat konten tentang pembuatan kolam dari besi wermes yaitu kolam bulat yang dilakukan di kolam institut pertanian bokor bagaimana cara membuat kolam tersebut kita akan coba bincang-bincang dan ngobrol dengan pelaksana pembangunan kolam ini di kampus IPB ini kita akan kenalan dengan eh Mas Roy namanya Assalamualaikum Waalaikumsalam apa kabar Alhamdulillah Mas Roy kenalin dulu nih untuk petani ikan di seluruh Indonesia nih nama lengkapnya siapa nih saya Muhammad Rehan Amanullah biasa dipanggil Roy atau Roy Han Roy Han ya Oh terus alamat lengkapnya dimana lokasi ini nih kalau Oh ini lokasi tempatnya di kampus IPB Dramaga ya di BDP lah fakultas perikanan Oh iya jadi kurang lebih berapa kilo dari pusat kota Bogor 10 kilo ya kira-kira-kira 10 kiloan ya 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 jadi ini sekarang lagi ada kegiatan apa nih Mas Roy Han Mas Roy Han sekarang lagi bikin kolam bulat jadi diameter 4 ini cuman ketinggiannya agak-gak umum ya berapa tuh ketinggiannya disini tuh 195 hampir 2 meter hampir 2 meter ya ketinggian kolam jadi ketinggian air kurang lebih disetting 180-185 Oh gitu ya ini coba mendekat jadi bagaimana nih kolam ini dibuat alasannya apa buat bikin kolam-kolam begini nih ini untuk menambah tempat mahasiswa penelitian ayat terus menambah meningkatkan produktivitas dari kampus sendiri ditambah rencana disini bakal ada enam kolam enam kolam ya diameter 4 ketinggiannya sama semua hampir 2 meter bisa dijelasin konstruksi awalnya gimana tuh Mas itu ada maralon berapa in segala gitu kalau konstruksi awal ini kan sistem tanam hampir tanam kurang lebih 70 cm di bawah jadi untuk outletnya kita pakai tiga in tiga in ya itu kurang lebih udah cukup lah kalau 2 meter 4 ketinggian 2 meter ya itu jadi ini kita full beton bawahnya Oh terus diplester juga ini bener-bener air kemiringan dasar kolam tuh berapa derajat kira-kira kurang lebih kalau dari bawah itu 15 cm Oh 15 cm kalau ditarik dari apa ujung ke ujung ya Oh 15 cm ya yang penting cukup buat nurunin air itu udah cukup tuh cukup jadi memang nanti besi bermesnya itu ditanam begitu tuh kedalam itu Oh iya jadi ketinggian air ini nanti efektif berapa ya 180-185 Oh 180-185 jadi fungsinya ditanam ini biar kalau mahasiswa tuh enak jadi enggak perlu terlalu tinggi Oh misalnya nggak ditanamkan nah ini ngomong-ngomong besi bermesnya nomor berapa nih ini 6 full nomor 6 full ya jadi enggak perlu dipotong ya dengan tinggi 2,1 itu ya setinggi enggak perlu cuman ini untuk diameternya aja Oh gitu ya kalau diameternya diameter 4 ya diameter 4 butuh berapa lembar tuh kalau lembaran kurang lebih tiga Oh tiga ya 2,5 Oh kayak nomor 6 ini belinya lembaran kan lembaran ada yang bulungan aja Oh gitu ya Oh gitu ya terus nanti sistem pengerjaannya bagaimana setelah ini dipasang ini dipasang nanti kita bakal ngelas dulu Oh dilihat di bagian mananya antar sambungan kita coba lihat yang langsung dilihat belum belum yang akan dilihat sebelah mana coba Oh setiap sambungan ini harus dilihat ya sambungan dilihat biar kuat ya ini sabuk ya sabuk sabuknya berapa kira-kira pakai 8 mili 8 mili 8 mili besi 8 ya besi 8 berapa banyak sabuknya ini sabuk ini sabuknya sini pertama disini Oh ini juga dua ya dengan diameter 4 tinggi 2 meter ini kira-kira volume airnya berapa nanti ini volume air kurang lebih bisa 20 ton 20 ton ya 20 ton lebih 20 ton nanti ya kalau untuk budidaya nila bisa muat berapa ekor tuh kira-kira Hai kalau katakan asumsi per ekor padat bar tinggi ah per meter kibiknya termeternya 100 lebih 2000 ekor ya Oh 2000 ekor 2000 ekor kira-kira bisa panen berapa 400 kilo 4-5 gental 4-5 gental ya gintalah minimal kenapa konstruksi seperti ini sekarang lagi in ya maksudnya kira-kira lebih efisien lahan gimana ya ya karena kan dengan lahan yang biasanya kita pakai setting itu di pinggian 1 meter 1,2-1,5 ini bisa lebih ya tebar juga bisa lebih ini karena lebih banyak lagi ya jadi dengan lahan yang emang kecil bisa ini ya efisien itu dicor ya ada bermesnya juga ada dasarnya ke bawah jadi full full ya jadi semua keliling cor ya hanya dindingnya juga sama juga ada ada besi juga ya supaya nggak pecah ya ya jadi kuat ya jadi ini masuk ke bawah itu berapa cm itu masuk ke bawah 70 cm 70 cm ya Oh ya ini sekarang lagi masang sabuk ya masang sabuk udah boleh lihat besok tinggal Oh ini tukangnya nih Hai sabuknya mau dipasang berapa pak wah 202 ya besi 8 nih ya 8080 ya nanti sabuknya dirilas nggak sabuknya dirilas ya jadi bener-bener biar kokoh lah buat kokoh ya ada contoh kalau yang sudah jadi kolam seperti ini dimana tempatnya siapa tempat ada di Aqua Bio Fresh tempatnya Mas Raffi ya ada Raffi rekan kita juga Oh itu di Ciampea segalwaru jadi di jamin kuat ya Insya Allah ya Nah terus kemudian nanti terpalnya yang dipakai yang apa itu terpal HDPE atau gimana tuh full orcid full orcid jadi ini settingan untuk kolam bioflok ya kolam bioflok ya Oh ya ya ini eh saudara YouTube yang berminat kita akan membuat kolam supaya efisien lahan bisa menggunakan metode ini ya ini kita coba review bagaimana kolam ini dibuat jadi paralon yang di tengah itu yang tiga ini ya tiga ini tiga ini terus kalau mau buangnya kemana kesana ya keluar ya jadi menggunakan besi Wermes nomor 6 ya kemudian sabuknya kita menggunakan besi delapan ya dan sabuk ini dua nanti dua dengan kapasitas volume air kurang lebih 20 ton ini karena diameternya empat ini menjadi salah satu alternatif membuat kolam yang efisien ya kira-kira kekuatannya berapa tahun ya Mas Raffi kalau kekuatan tahunan lah ya 5 tahun lebih ya 5 tahun 10 tahun ini kalau di estimasi nih kalau dengan konstruksi gini kira-kira biayanya berapa nih estimasi kasar lah estimasi kasar kalau katakan dengan full ngecor ya ya gitu full ngecor bahan semuanya dengan tenaga segala lah gitu katakan kurang lebih bisa yang ke 10 lah 10 ya 10 juta ya ini udah 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 siap pakai lah ya dan konstruksinya dijamin kuat lah ya Insya Allah kuat ya 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 kalau ada apa sahabat YouTube yang ingin membuat bagaimana caranya Mas Raffi si mesin hubungin ke siapa nih bisa langsung hubungin ke saya nanti saya nomor bisa saya kasih ke ya 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 saudara YouTube yang berminat untuk membuat konstruksi kolam yang dengan ketinggian 2 meter atau mungkin lebih atau kemudian diameternya bisa diatur ya dengan konstruksi yang cukup kuat ini bisa nanti menghubungi nomor teleponnya Mas Raffi di link deskripsi saya kemudian ada pesan-pesan Mas Raffi dari Mas Raffi untuk orang-orang yang pemula nih kalau mau membuat kolam nih pesannya gimana nih Atau yang mau ke biovlog gitu kan kira-kira apa pesannya nih bisa diterapkan dengan kolam seperti ini ya dengan ketinggian sebenarnya ketinggian tidak harus yang tinggi sampai 2 meter juga tidak perlu yang penting sistemnya air asinya juga mempunyai juga penambahan bakteri segala macamnya kalau mengarah ke biovlog ya Oh gitu ya kalau mengarah ke konstruksi sebenarnya kembali lagi kok teman-teman gitu mau bikin kolam seperti apa kalau tadi dengan suci kasar 10 kan sudah masuk termasuk pipa instalasi air Oh termasuk udah siap pakai lah ya termasuk supercasnya enggak kalau termasuk supercas beda lagi ya 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 mungkin inilah jasa konsultasi bisa ya untuk ya jadi nanti yang akan menerapkan sistem biovlog nanti bisa diarahkan konsultasinya juga ya secara teknis ya 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 itu saja saudara yang bisa saya laporkan dari lingkungan Laboratorium Fakultas Perikanan Institut Pertanian Bogor terima kasih Mas Roy atas obrol-obrolannya semoga bermanfaat nih bagi semua petani ikan yang ada di Indonesia untuk terus inovasi dalam budidaya ikan terima kasih salam perikanan sampai jumpa dengan video berikutnya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih